hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar nih buat teman-teman dan bunda-bunda semua semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik ya amin seperti biasa setiap pagi kita semprot-semprot daun dulu nih biar segar dan biar kelihatannya kincelong nih nah kita semprotkan setiap pagi itu rentang waktunya dari mulai jam 6 pagi sampai jam 9 ya itu adalah waktu yang tepat untuk kita merawat tanaman untuk kita menyiram dan menyemprot tanaman-tanaman ini nah tapi pagi hari ini kita akan membahas tentang aglonema kocin yang rajin berbunga ya apakah itu menguntungkan ya atau malah merugikan nih buat tanaman aglonema kita nah kita bahas lebih lanjut ya teman-teman tapi pada dasarnya aglonema jenis kocin ini memang rajin sekali berbunga ya sering banget aglonema jenis kocin ini selain sering berbunga juga mereka cepat sekali untuk tumbuh dan memunculkan daun baru ya ini termasuk aglonema yang tahan banting nih teman-teman nah terlihat kan ini ada bunganya wah ini sudah besar nih bunganya ada dua yang satu yang kecil dan satu lagi udah besar ini saya telat ya telat memotong bunganya nah apakah bunga ini menguntungkan atau justru merugikan dengan munculnya bunga ini nah daun baru itu akan terlihat kecil ya akan tumbuh kecil nah seperti ini dengan tumbuhnya bunga nah teman-teman bisa lihat ya kalau yang daun normal seperti ini besar nih tuh normal ya sehat besar ya pertumbuhannya juga tidak terganggu seperti ini tapi setelah munculnya bunga ya dan kita telat untuk memotong bunganya justru daun yang baru yang muncul itu lebih kecil ya mengecil tidak normal seperti daun-daun yang lainnya nah maka dari itu ini merugikan ya kalau dari segi penampilan dan daripada nanti kocinnya tambah daunnya tambah kecil mending kita potong aja jadi untuk mempercantik penampilan ya agar daun-daunnya tumbuh sama ya tumbuh normal dengan daun yang lainnya lebih baik kita buang aja bunganya betulnya dengan bunga ini kita bisa mengembang biakan aglonema ya dengan cara lain tapi sebagai pemula nih saya belum kesampaian ilmunya sampai ke sana ya karena itu membutuhkan ilmu yang sangat tinggi dan kesabaran yang tingkat tinggi juga maka dari itu saya memilih untuk membuang bunganya aja supaya penampilan aglonema ini lebih cantik dan tidak lupa kita kasih betadine ya seperti halnya manusia kalau kita luka nih supaya tidak infeksi kita kasih betadine seperti ini ya dan kita oleskan pada batang yang sudah kita potong tadi nah pada batang tempat tumbuhnya bunga tadi nah ini seperti kelopak ya ada tapaknya seperti itu nah kayak kelopak kayak gini dan itu membuat batang aglonema kelihatan kurang bagus ya kurang cantik ya dan ini ada bakal daun nih ada tunas daunnya udah muncul ya memang benar kocin ini sering banget muncul daun dan bunganya ya cepat banget pertumbuhannya nah untuk serimbun ini ini kurang lebih satu tahun ya dirawatnya serimbun seperti ini oke jadi kesimpulannya untuk bunga aglonema ini untuk saya saya lebih memilih untuk memotong dan membuangnya karena dari segi penampilan itu akan sangat merugikan ya karena akan membuat pertumbuhan daun barunya itu menjadi kecil dan terhambat ya tidak normal tapi untuk opsi lain nah kita bisa mengembang biakan aglonema ini dari bunganya tapi untuk sampai ke sana itu saya belum mampu ya saya pribadi belum sanggup ya dan memerlukan wawasan yang sangat tinggi oke sampai disini dulu video kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat semoga sehat selalu ya bunda ya teman-teman sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati